oke assalamualaikum sobat jbqr kali ini gue berkesempatan sebelum saya mereview saya akan memberitahukan sepengetahuan saya karena kemarin malam jujur saja saya beris ngobrol secara jabi via whatsapp dengan adminnya langsung dari orion by esteh skematik di grup facebook itu kan banyak banget ya banyak banget laporan error terus error apa ya intinya error error di xc yang terbaru dari orion by esteh saya juga mengajukan pertanyaan nih karena saya juga di katakanlah di beri amanah ya untuk membantu penyebab-penyebab error di orion yang pertama syaratnya syarat yang sangat direkomendasikan itu windows 10 pro 64 bit 64 bit ya kalau 32 bit menurut saya bisa tapi namanya 32 bit itu kan lemot ya kenapa untuk windows 7 atau 8 itu gak bisa karena microsoft 8g nya gak bisa di update oke yang terpenting yang terpenting itu microsoft 8g nya webview 2 ya microsoft 8g webview 2 itu harus yang terbaru kalau windows 7 windows 8 itu kan mentok gak bisa di update masalahnya disitu oke itu masalah error-error ya untuk lemot admin sendiri bilang ya maklum mohon maaf itu kan masih versi beta nanti sedang dikembangkan tapi jangan khawatir karena untuk yang masih punya token atau kode aktifasi itu masih bisa pakai X yang lama jadi double login saya juga double login saya double login pakai yang lama kadang-kadang kalau lagi lemot banget ya lagi garapan banyak lagi garapan mesin banyak saya pakai X yang lama aplikasi yang lama lah gampangnya ya kadang-kadang pakai yang baru sambil belajar karena saya pikir ini perubahannya drastis banget ya transformasi transformasi layoutnya gitu kan ya lebih komplit sih oke ini sangat menarik sih fitur-fiturnya sangat menarik misalnya komplit gitu kan apalagi ada persamaan IC apa gitu kan besok deh video besok akan saya bahas lebih dalam ya tentang fitur-fiturnya terus tambahan-tambahannya apa aja perbedaan dari ST yang lama sekarang ke Orion BST itu buahannya banyak banget gue seneng gue pribadi sangat seneng terus apalagi ya pada intinya sebelum saya mereview itu ingin ngasih tau kepada kawan-kawan yang mengalami error itu pada intinya error itu dikarenakan Microsoft Edge-nya jadi untuk cara instalasi baiknya yang pertama itu benerin dulu Microsoft Edge-nya webview 2 yang terbaru downloadnya manual oke kita lanjut ya oke 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 Terima kasih.